Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua lagi guys, bersama saya Wan Wanian Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga baik-baik Pagi ini semuanya bisa beraktifitas dengan lancar dan mudahkan Guys, pagi ini saya perjalanan dari Sawarna menuju Bayah Melintasi Leweng Sake Teng guys Meneruskan perjalanan yang lalu Kita sambung liputannya dari Sawarna-Pancasawarna Sekitar Sawarna menuju Bayah Tanjakan Cariang sampai Pulau Manu ke sana guys Oke guys, saksikan selanjutnya Suasana masih sepi guys, masih pagi ya Ini jam 6.40 menit sekarang Pukul 7, kurang 20 menit berarti Jadi kita akan melintasi Tanjakan Cariang ya Gunung Kembang Dan Leweng Sake Teng Masih ada tamu-tamu guys Tadi juga disana banyak di parkiran-parkiran Ini Tunggu selamat datangnya guys Dari arah sini Teman kanan gua langir Kita lanjut siap-siap Ternyakan Cariang Dari bawah aja Kita masuk di I2 guys ya Karena ini pelan Kalau bukan di I2 I3 yang gak naik Ini disini guys Kita hajar Ternyakan Cariang Ini Lalu disini harus hati-hati guys ya Bagai yang baru kesini Jangan dikira Kalaupun mau turun dari Arah bayah Atau dari melimpin darah angkas Mau kepas kisah warnanya Itu turunnya tajam sekali Begitupun kalau sebaliknya ya Tanjakannya Tampak di Girdah Ini juga lumayan yang ini ya Kembang Ini hutan jati guys ya Kiri kanan Ini Kilih perhutani Hutan ini Ada yang di Tumpang Sari guys ya Ditebang Kemudian Diserahkan kepada warga Untuk dikelola Di Olah ya Dimanfaatkan Untuk nanam Padi Huma Padi Gogo Kemudian Dilanjut dengan pisang Setahun yang kemarinnya ini nih Nah sebelah kanan ini Kulisah Luas Kirinya masih jati guys Di Keadaan hujan guys Masih pagi juga Dan gak sepi sekali Jalanan ini Jarang orang yang melintas Hari ribur sekarang Hari Sabtu ya Kalau tamu-tamu Ke sewarna tentu banyak Dan pisangnya Ada seorang yang bawa motor guys Hujan-hujan dia Kecepatan kita Di 30 40 Aja guys Belok-belok Masih Kebun pisang Di sebelah kanannya Kondisi jalan Bagus guys ya Sejak 2 tahun terakhir Mulus Sudah dileparkan juga Big Bass juga sekarang Suka ada yang kesini Masuk Kalau jalan sudah Enak Sudah lebar Tentu harus ekstra hati-hati Bagi kalian yang baru Ke sawarna Pia Bayah Ya Melimpin Dari arah rangkas Bitung Dari serang Tentu Pasti melewati Jalur ini Melewati jalur ini Saya sengaja Nge-vlog ini Bagi informasi Bagi yang belum pernah kesini Atau sebagai Memori nostalgia Kenangan Yang pernah kesini Jaman dulu Jalannya masih kecil juga mungkin Atau sebelum ramainya sawarna Atau Setelah rame Atau bahkan Orang disini Orang sawarna Orang bondang Orang silogelang Yang ada di rantau Jauh sana Baya Yang memiliki kenangan Dengan Track ini Jalur ini Ini ada berair guys Hati-hati Cepungan Ya Kita hajar lagi Gigi 3 guys Di depan Sebelah kanan Ini Pintu gerbang Karangbokor guys Yang dikelola Khusus Oleh salah satu Pengembang Ini Karangbokor Hanya berjarak Kurang lebih 300-400 meter Itu sudah sampai Di Tempat Rekreasi Karangbokor Ibu-ibu Lancap gas Dari arah sebaliknya Bapak-bapak Kita ikuti Tempatan 40 Sekarang guys Memang kalau mau masuk Di sini Mau siang hari Saat Tengah hari Juga Terasa sejuk Karena hutan Karena hutan Cagar alam Selamatkan Marga satwa Yang ini Masuk Bukan Perhutani Lagi Pohon-terus Pohon-pohon hutan Kalau Sampai ke Pulau Manuk Lewang Sakyateng Ini tingungan Ini tingungan Hati-hati Hati-hati Terima kasih Saya dari tadi Belum Papasan Dengan Mobil guys Dengan Kenaraan 4 Belum Hanya motor-motor Saya Ini depan Sebelah Kanan Ada situs Sakyateng Lewang Sakyateng Ini Masuk Nah Jalan Hasil Kita Akan Tiba Di Pulau Manuk Guys Ini Tempat Rekreasinya Pantai Pulau Manuk Sudah Ditata Sedikit Rupa Oleh Pengembang Pengelolanya Sudah Di Perbaiki Nah Ini Pintunya Pulau Manuk Ini Jembatan Pulau Manuk Nah Ini Guys Ada Tamu Yang Datang Oke Guys Sampai Disini Perjalanan Kita Menembus Lewang Saketeng Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Wawan Wanyan Like Comment And Subscribe Mudah-mudahan Anda Yang Like Comment And Subscribe Dimudahkan Rezekinya Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh